Hal ini membuat saya terinspirasi untuk menceritakan talenta beliau kepada anda semuanya Siapakah dia? Silahkan simak Oke teman-teman ini dia Raja Gold Cantik Indonesia Dari senyumannya dan dari namanya di atas pasti anda sudah tahu dan sudah sangat mengenal siapakah dia Dan disini kita akan membahas sedikit tentang beliau Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita-cerita menarik dari Pacek Riting di seluruh Indonesia Bagaimana paparanya? Mari kita coba untuk mengenal sedikit kehebatan dan perjalanan karir Raja Gold Cantik Indonesia dari Titus Bonai Jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman bisa membahas sedikit kehebatan dan perjalanan karir Raja Gold Cantik Indonesia dari Titus Bonai Tempat tanggal lahir 4 Maret 1989 di Jayapura, Papua Karir sepak bola Titus Bonai adalah Ada beberapa klub yang pernah Titus Bonai bermain antara lain 2001 sampai dengan 2008 klub tim Persipura Jayapura U21 2006 sampai dengan 2008 dia bermain di klub tim Pon Papua 2008 sampai dengan 2009 dia bermain di klub Bontang 2009 sampai dengan 2010 dia bermain di klub Persiram Raja Ampat 2010 sampai dengan 2012 dia bermain di klub tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura 2012 sampai dengan 2013 dia bermain di klub Semen Padang 2014 sampai dengan 2016 dia bermain di klub tim Sriwijaya 2016 sampai dengan 2017 dia bermain di klub tim PSM Makassar 2017 sampai dengan 2018 dia bermain di klub tim Borneo FC selain dari itu Titus Bonai juga pernah bermain di klub luar selain di Indonesia antara lain dia bermain di klub Thailand BEC Tero Sasana dan saat ini Titus Bonai bermain di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kita belum tahu nanti kapan dia pindah ke klub-klub selain dari Persipura Jayapura Bagi teman-teman yang belum tahu kira-kira posisi bermain Kakak Tibo ini sebagai apa atau Titus Bonai ini saya coba mengurangi seperti ini Titus Bonai bermain sebagai penyerang gelandang serang dan gelandang sayap dari posisi bermain Titus Bonai sebagai penyerang maka ada beberapa poin penting sebagai seorang penyerang antara lain 1. Titus Bonai sebagai penyerang penyerang ini merupakan posisi yang paling dekat dengan gawang lawan tugas utama seorang penyerang adalah mencetak gol sebanyak-banyak mungkin 2. Titus Bonai sebagai gelandang serang adalah pemain yang bertugas membantu penyerangan tugas utamanya untuk mendukung para penyerang dengan umpan-umpan jitu 3. Titus Bonai sebagai gelandang sayap pemain sayap bertugas untuk memberikan dukungan serangan dari sektor sayap dan bertahan sewaktu-waktu apabila timnya diserang oleh lawan itulah sedikit kemampuan dari raga gol cantik Indonesia Titus Bonai dan dari kemampuan Titus Bonai tersebut saya akan menjelaskan sedikit seperti ini posisi penyerang adalah posisi yang membutuhkan 3 hal utama kecepatan, teknik, dan bakat bila salah satu syarat ini tidak terwujud maka akan sulit menjadi seorang penyerang yang andal penyerang juga membutuhkan naluri dan konsentrasi yang tajam seperti yang kita bisa lihat dari seorang kakak Tibo atau Titus Bonai yang pertama adalah Titus Bonai atau Tibo mempunyai kecepatan jadi kalau kita bilang kecepatan ini sangat diperlukan bagi semua pemain sepak bola bahkan anda yang bukan pemain sepak bola kalau kecepatan ini sangat diperlukan jadi kalau anda bermain di kompleks ataupun di halaman anda atau mungkin antar kampung dalam sebuah pertandingan bola lari ini dibutuhkan paling utama adalah lari dan semua pemain bola membutuhkan yang namanya kecepatan lari dengan baik jadi kalau kecepatan ini ada kita bisa menggiring bola, membawa bola, mengejar lawan sampai kepada hal-hal yang unik bisa kita lakukan di lapangan dari kecepatan lari seperti seorang kakak Tibo atau Titus Bonai dan yang kedua yang perlu kita pelajari dari Titus Bonai adalah mempunyai teknik menendang atau kicking untuk mengumpan dan menembak ke arah gawang menggiring atau yang disebut dengan dribbling untuk mendekati target atau melewati lawan mengontrol bola atau kontrol menerima bola dengan baik kita bisa lihat hal ini biasanya dilakukan dalam setiap aksi-aksinya anda bisa lihat di TV-TV ataupun di channel-channel YouTube yang ada ataupun kumpulan-kumpulan video di Google anda bisa lihat ya bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh seorang Titus Bonai dan kita perlu untuk memberikan semangat kita perlu untuk memberikan dukungan agar Titus Bonai selalu berkembang dalam setiap karirnya di dunia sepak bola dan bahkan anda yang generasi baru dapat mempelajari sesuatu hal yang bisa diambil dari kakak Titus Bonai tersebut oke kita lanjut kita akan melihat kisah-kisah unik dari Titus Bonai di dunia sepak bola dia mulai belajar bermain sepak bola sejak kapan menurut informasi dan berita-berita yang saya ikuti adalah Kakak Tibo atau Titus Bonai sudah bermain sepak bola mulai dari kelas 4 SD dan hal ini biasanya semua laki-laki pasti melakukan hal yang sama jadi pasti waktu kecil-kecil pasti anda ataupun saya yang sebagai seorang laki-laki pasti juga sudah bermain bola sejak ataupun belum sekolah juga ataupun belum teka pasti kita akan menendang-menendang yang namanya bola bagi seorang laki-laki oke Titus Bonai sudah bermain bola sejak kelas 4 SD dan yang kedua kita lihat bahwa Titus Bonai pernah mendapatkan sepatu sepak bola wow ini sepatu ini sangat luar biasa nih ya ini pun cerita yang paling unik ya kita lihat sepatu itu diberikan oleh warga negara Argentina sebagai hadiah atas prestasinya Tibo di lapangan hijau Tibo sangat senang dengan sepatu pertamanya itu namun sepatu itu hilang di bawah pencuri di bawah maling di bawah sama yang punya sehingga membuat Tibo sedih atau Tibo menangis tetapi anda lihat bahwa tidak membuat Tibo patah semangat untuk menjadi pemain sepak bola profesional Raja Gold Cantik Indonesia mantap betul dan hal ini telah dibuktikan oleh Tibo sendiri dan anda bisa menyaksikan dalam setiap pertandingan yang dilakukan oleh Tibo ya anda lihat pertandingan yang dilakukan oleh Tibo pasti membuat suasana itu sangat terharu dan sangat-sangat wow luar biasa bagi penonton yang nonton di lapangan secara langsung bahkan mereka yang menyaksikan di channel-channel YouTube yang ada tentang talenta atau skill atau kemampuan dari salah satu pemain profesional Titus Bonai anda lihat dalam kemampuannya untuk menciptakan gol pasti indah dan unik hal inilah menjadi ciri khasnya tersendiri bagi Tibo yaitu dari goyangannya ya kalau dia menciptakan gol pasti ada ciri khas yang berbeda dan hal ini biasanya dilakukan di setiap tim yang dia bermain ataupun di level Timnas Indonesia dan hal ini dilakukan untuk menghibur penonton atau menghibur penggemarnya dengan aksi yang dilakukan oleh Tibo tersebut anda lihat cuplikan-cuplikan Tibo ini dari sisi golnya yang sangat luar biasa dan hal-hal ini biasanya juga dia sering lakukan di level klub dan di level Timnas oke teman-teman kemudian skill dan kemampuan dari Titus Bonai ini tidak diragukan lagi dia mempunyai kecepatan dia mempunyai spring dan menggiring bola itu sangat luar biasa dan segala aksinya seperti goyangannya mungkin apa ya untuk bersyukur itu sering sekali dia lakukan setiap bola ada di kakinya pasti akan membawa dampak buruk yaitu gol ya itulah ciri khas dari Titus Bonai tersebut dan dia lincah untuk menggiring bola untuk mengecok lawan hingga menciptakan sebuah gol dan salah satu selebrasinya seperti salto belakang ya jadi kalau tidak ada gol yang tanpa salto belakang dari Titus Bonai itu berarti bukan Titus Bonai ya dalam setiap gol yang dilakukan oleh Titus Bonai pastinya dilakukan dengan yang namanya salto belakang itu adalah ciri khas dari Tibo tersebut atau Kakak Tibo dan teman-teman perlu memberikan dukungan yang besar doa anda kepada Tibo agar Tibo selalu menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi setiap penggemarnya bagi setiap tim dan bagi setiap timnas yang dia ikuti dan teman-teman dari saya singkat cerita jikalau ada kata-kata yang salah karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan saya tidak terlalu profesional untuk memberikan penjelasan sebagus mungkin tentang skill-skill yang ada tetapi saya memberikan apa adanya yang namanya juga cerita singkat oke jikalau teman-teman mendukung silahkan komen dan subscribe oke dan itulah salah satu selebrasi yang dilakukan oleh Tibo yang penuh dengan bersyukur tentunya harus bisa bersyukur seperti yang dilakukan oleh Tibo dan ini akan membawa dampak buruk seperti gol yang akan terjadi oke itulah cerita singkat dari saya sampai bertemu di video berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati terima kasih